Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu, Sahabat Guru Semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dan tetap semangat di dalam Menjalankan tugas-tugasnya Ada gambar gembira Menanti Guru Sertifikasi Mulai 1 Januari 2024 Simak informasinya selengkapnya Baik Bapak Ibu Guru Yang sudah bersertifikasi Ada informasi yang bagus Di tahun baru Tahun 2024 ini Akan ada apakah Kejutan dari Pemerintah Dalam hari ini Kemendikbud Dan Menteri Keuangan Untuk Guru-guru Yang sudah bersertifikasi Maupun yang belum Mari kita simak videonya Seperti apa Kado atau Hadiah yang akan diberikan Kabar gembira ini Kembali diberikan Dari pemerintah Terkhusus bagi Guru Yang telah Berstatus Sertifikasi Kabarnya Mulai tahun depan Akan ada Kebijakan Single Salary Kebijakan Single Salary Yang kembali hangat Diberbincangkan Baik oleh Kementerian Keuangan Bahkan sudah Diberitakan Dalam berita resmi DPR RI Banyak yang bertanya Bagaimana Dengan mekanisme Dan apakah Berdampak Baik Bagi Guru-guru Untuk mengetahui Lebih lengkap Mengenai Kebijakan Single Salary Ini Kedepannya Simak Video ini Sampai selesai Reformasi Penggajian Pegaya Negeri Sipil PNS Kembali Menjadi Sorotan Dengan Pemerintah Menjadikannya Sebagai Prioritas Tahun Depan Dikutip Dari Salah Satu Berita Anggota Komisi 2 DPR RI Anak Agung Bagus Adi Mengukapkan Bahwa Rencana Single Salary Perlu Diselidiki Secara Cermat Dan Koprensif Karena Berpotensi Memberikan Dampak Signifikan Pada Sistem Birokrasi Menurutnya Yang Terpenting Adalah Bagaimana Pemberian Gaji Dapat Meningkatkan Kinerja PNS Jadi Terkait Dengan Single Salary Ini Harus Benar-benar Dikaji Dan Analisis Karena Itu Akan Berdampak Pada Beban Kerja Akan Berdampak Kepada Jabatan Ada Beberapa Elemen Pendapatan PNS Itu Ada Tunjangan Lain-lain Nah Tunjangan Ini Berdasarkan Dari Jabatan Seseorang Dari Beban Kerja Yang Dia Harus Tanggung Ungkap Gus Adi Menteri Keuangan Sebelumnya Telah Menyebutkan Konsep Kebijakan Single Salary Ini Pada Tahun 2019 Sebagai Bagian Dari Upaya Reformasi Birokrasi Guna Mencegah Tindakan Korupsi Meskipun Gagasan Tentang Gaji Tunggal Ini Bukan Hal Baru Pada Pada Tahun 2014 Beberapa Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Yang Mendukung Penerapan Untuk Pegawai Negeri Namun Perubahan Dalam Sistem Pengajian Tidak Secara Otomatis Menghilangkan Godan Korupsi Gusadi Menyoroti Bahwa Tindakan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Masih Signifikan Sumber Daya Untuk Biaya Pegawai Terbatas Oleh Karena Sistem Gaji Harus Disertai Dengan Penilaian Kinerja Akuntabilitas Integritas Yang Kokoh Menurut Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Badan Kebegawaian Negara BKN Pada Tahun Tahun 2017 Sistem Gaji Tunggal Akan Mengharuskan PNS Hanya Menerima Satu Jenis Penghasilan Yang Terdiri Dari Berbagai Komponen Termasuk Gaji Dan Tunjangan Kinerja Selain Itu Akan Diterapkan Sistem Grading Akan Mempengaruhi Besaran Gaji Besaran Jenis Jabatan PNS Mencakup Tingkat Tanggung Jawab Dan Risiko Pekerjaan Yang Mereka Amban Sebagaimana Dimaksud Single Selleri Artinya Gaji Tunggal Yang Dimaksud Bahwa Semua Jenis Gaji Dan Tunjangan Guru Akan Dijadikan Satu Dan Dicarikan Setiap Bulan Bukan Lagi Seperti Kebijakan Saat Ini Yang Mana Tunjangan Sertifikasi Guru Diterima Guru Per Tribulan Yang Justru Ditemukan Keterlambatan Dalam Penyalurannya Apakah Apabila Kebijakan Single Selleri Diterapkan Anda Setuju Bahwa Bapak Ibu Guru Apapun Nanti Yang Diterapkan Kebijakannya Semoga Bisa Mensejahterakan Guru Serta Mempermudah Guru Dalam Mengakses Haknya Termasuk Dalam Penerimaan Gaji Dan Tunjangan Sistem Sistem Single Selesa Kemungkinan Bertujuan Untuk Membayar Gaji Yang Adil Dan Layak Kepada PNS Serta Menjamin Kesejahteraan Mereka Selain itu PNS Yang Menunjukkan Kestiaan Pengabdian Kecakapan Kejujuran Kedisiplinan Dan Prestasi Kerja Yang Baik Akan Diperoleh Penghargaan Yang Layak Nah Itu ya Kabar Untuk Bapak Ibu Guru Yang Sudah Bersertifikasi Ini Rencana Akan Dibagikan Setiap Bulan Sesuai Dengan Penerimaan Gaji Bulanan Ini Bertujuan Untuk Mengantisipasi Adanya Keterlambatan Atau Adanya Pengurangan Ya Atau Pemotongan Yang Terjadi Di Beberapa Daerah Untuk Itu Menteri Keuangan Ya Dan Mendikbud Ya Ini Mengusulkan Untuk Bisa Dicairkan Atau Dibagikan Sesuai Dengan Bulanan Ya Agar Bisa Sampai Dan Bisa Diterima Dengan Baik Oleh Para Guru Baik Baik Bapak Ibu Guru Sahabat Semuanya Semoga Informasi Ini Bisa Menambah Manfaat Dan Semoga Informasi Ini Bisa Memberikan Semangat Ya Bapak Ibu Guru Yang Sudah Sertifikasi Agar Tidak Ada Keterlambatan Lagi Ya Di Dalam Pencairan Sertifikasi Ini Dan Semoga Pemerintah Ini Konsekuen Untuk Bisa Mencairkan Sesuai Dengan Haknya Ya Agar Semangat Pengabdian Bapak Ibu Guru Ini Meningkat Sehingga Kualitas Kualitas Pendidikan Di Indonesia Juga Meningkat Terima Kasih Bapak Ibu Guru Yang Telah Menyimak Video Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Dan Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup B Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh